Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa di mana istri dari Presiden keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gusdur Sinta Nuriyah menerima ketetapan MPR yang mencabut ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Sebelum dicabut, TAP MPR tersebut menjadi beban bagi keluarga besar Gusdur dan menghalanginya mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sinta Nuriyah Wahid didampingi putrinya, Yeni Wahid, beserta anak-anak dan keluarganya tiba di kompleks parlemen pada minggu siang dan menuju ke ruang delegasi Nusantara 4 MPR RI. Sejumlah pimpinan MPR pun hadir untuk menyambut kedatangan Sinta dan Yeni. Selain itu, sejumlah tokoh bangsa juga hadir, antara lain mantan Menkopol Hukam Mahfud Md, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, pakar hukum Jimli Asyidiki, serta sejumlah legislator Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua MPR RI Bamaksu Satyo mengatakan, keputusan MK, keputusannya tak berlaku lagi. Tep MPR tersebut didukung oleh seluruh fraksi partai politik di MPR. Sebab Gusdur merupakan sosok mimpin bangsa yang inspiratif, visioner dan humoris, sehingga layak meraih gelar pahlawan nasional. Dengan adanya surat penegasan tak berlaku lagi, TAP MPR tentang Gusdur, MPR bisa mendorong pemerintah agar presiden yang dijuluki Bapak Pelularisme itu bisa mendapatkan pehargaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!